Jadi di video kali ini, Mak Butet mau berbagi tips ya mengenai bawang putih. Kalau kita masak itu kan setiap hari kita masak pakai bawang putih ya. Jadi bawang putih cincang, susah sekali ya asal masak nyincang, asal masak cincang. Terus ini beli bawang putih banyak-banyak, terus dikupas ya. Dikupas, kalau bagi yang punya mesin, chopper ini ya, chopper. Langsung saja dimasukkan ke mesin, dicop. Jadi ini bisa diproses di mesin, sesuai dengan tingkat kehalusan yang kita inginkan. Nah, kalau Mak Butet sukanya, segini aja ini, udah pas ini. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini bisa di ini ya, dimasukkan ke toples atau ke kotak plastik atau kotak kaca atau apa. Lalu disimpan di kulkas, ini tidak perlu di ini ya, tidak perlu di beri minyak atau apa, nggak perlu. Langsung dicincang. Oh, bawang putihnya habis dikupas, dicuci, dikeringkan dulu ya. Nah, setelah dikeringkan, baru di ini dimasukkan ke chopper. Nah, setelah ini, kita pindahkan ke kotak. Nanti hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini disimpan di kulkas, dipakai sampai habis. Ini tahan lama. Nah, tahan sampai satu bulan maybe. Terus kalau warnanya berubah makin-makin kuning, itu nggak apa-apa. Tidak berbahaya. Mak Butet udah 20 tahunan bikin seperti ini, masih hidup kok. Nah, jadi ini tip dari Mak Butet ya. Menatau membantu kunco-kunco Mak Butet yang selalu sibuk seperti Mak Butet kan. Kerja, pulang kerja, mesti masak lagi kan. Kan di sini, nggak bisa catering-catering ya. Nah, ini tipsnya semoga membantu. Ciao!